Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berlatar belakang sebuah aksi kejahatan. Film ini berjudul 2-1-1, yang menceritakan sebuah kelompok bersenjata bayaran yang terkenal kejam sedang merampok sebuah bank. Hal tersebut diketahui oleh jajaran polisi yang sedang berpatroli di sana. Selama peperangan itu, terdapat kisah-kisah yang mengharukan sekaligus menlebarkan untuk di simak. Lantas, apakah pihak kepolisian dapat melumpuhkan kelompok bersenjata tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai di sebuah pegunungan bebatuan, di mana kita diperkenalkan dengan sosok lelaki bernama Donovan, dan rekan perempuan yang bernama Natalia, akan pergi meninggalkan sebuah rumah. Saat akan berangkat, mereka dikejutkan dengan meledaknya sebuah mobil di hadapan mereka. Usut punya usut, mobil tersebut meledak karena ditembak oleh kelompok bersenjata dari kejauhan. Kita pun diperkenalkan dengan sosok pemimpin geng tersebut yang bernama Trey. Alhasil, peperangan pun tak terhindarkan. Para pengawal Donovan pun satu persatu berhasil ditumbangkan. Karena tidak demikian, Donovan dan agennya berhasil kabur dari tempat tersebut. Si Natalia pun mencoba keluar dari mobil dan pergi meninggalkan lokasi. Namun ia harus tewas tertembak. Begitu juga dengan si Donovan. Ia dengan kondisi luka-luka mencoba keluar dari mobil tersebut dengan berjalan gontai. Namun dirinya berhasil dikepung oleh pasukan si Trey. Motif penyerangan yang dilakukan oleh kelompok si Trey adalah untuk menagih bayaran ke si Donovan atas penggunaan jasanya. Setelah diberitahu letak penyimpanan uangnya, Trey pun langsung menembak si Donovan hingga tewas dan pergi meninggalkannya. Kemudian, scene berganti di sebuah kota Kabul, Afganistan. Di mana orang-orang tengah melakukan aktivitas. Di sana kita diperlihatkan dengan sosok perempuan berkerudung merah yang bernama Rossi. Rossi merupakan seorang agen sedang melakukan penyamaran untuk menangkap sosok penyelundup barang antik. Namun akhirnya ia digagalkan oleh kepolisian setempat. Si polisi pun meminta maaf karena tidak tahu jika si Rossi sedang bertugas untuk menangkap target. Kemudian scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan sosok Mayor Rahimi dan Kolonel Moss sedang berada di TKP pembunuhan pasukan si Donovan. Tak lupa, Rossi pun ada di sana untuk mengidentifikasi mayat si Natalia. Di sana mereka berdiskusi tentang latar belakang pasukan si Donovan. Melihat kejadian itu, Rossi curiga jika pasukan si Trey adalah yang bertanggung jawab atas penyerangan ini. Usut punya usut ternyata Rossi pun tengah mengincar kelompok si Mike. Kemudian scene berganti di sebuah sekolah di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Kenny. Kenny yang sedang di WC sedang bermonolog mengenai orang-orang yang selalu mengganggunya. Namun tiba-tiba saja nih kakak kelasnya berjumlah tiga orang datang ke WC. Mereka langsung melakukan perpeloncoan kepada si Kenny sembari direkam. Kenny pun sekuat tenaga berusaha tak meminta tolong kepada orang-orang di luar. Teriakan tersebut terdengar oleh sang guru dan ia pun masuk ke WC tersebut. Kenny ternyata berhasil lepas dan langsung memukul si kakak kelas tersebut hingga pingsan. Namun sayang, aksinya tersebut kepergok si guru yang begitu bebarengan masuk ke WC menuju sumber suara. Kenny yang panik langsung berlari meninggalkan WC. Scene berganti di mana Rosie sedang menyambangi toko senjata saat pagi hari. Toko senjata itu dimiliki oleh si Carl yang merupakan mantan veteran perang. Di sini Rosie mencoba memancing si Carl dengan menyebut nama-nama senjata yang dipakai oleh kelompok si Mike. Ia pun memberikan sebuah foto sitre kepada si Carl. Carl yang melihatnya lantas berdali tidak mengenalnya. Namun Carl terlalu ceroboh dan tidak menyadari jika terdapat foto sitre di belakangnya. Walaupun tidak bisa mengelak, ternyata Rosie sedang menyidak toko senjata milik si Carl yang mengamunisikan untuk kelompok si tre. Rosie pun lantas mengancam Carl ke jalur hukum jika terdapat korban dari senjata yang ia jual kepada si Mike CS. Scene berganti di mana seorang polisi yang bernama Steve tengah berbahagia. Lantaran istrinya yang bernama Lisa terbukti telah mengandung. Mereka sibuk menyiapkan nama untuk sang buah hati. Saat Steve memilih nama anak sesuai ayahnya si Lisa, Lisa pun menelaknya secara mentah-mentah. Usut punya usut, si Lisa adalah anak dari si Mike. Lisa terlihat kecewa dengan ayahnya karena tega menelantarkan ibunya yang terkena penyakit kanker. Steve pun menenangkannya dan berjanji akan menjadi ayah yang baik. Mike pun datang menjemput si Steve untuk bertugas. Terlihat mereka memiliki pekerjaan yang sama yakni sebagai polisi. Scene berganti di mana orang tua si Kenny yang bernama Ralston sedang dipanggil oleh kepala sekolah atas kasus anaknya. Di sini Ralston berdebat karena anaknya adalah korban bullying. Barunya tidak tahu jika si Kenny dimasukkan ke lubang gencing. Namun si kepala sekolah hanya melihat dalam satu sudut pandang saja. Saat melihat si kakak kelas, tumbang dihajar si Kenny yang melawan. Kenny pun terancam dikeluarkan dari sekolahnya. Scene berganti di mana Trey dan pasukannya sedang mempersiapkan senjata dan mendiskusikan sebuah lokasi untuk melancarkan aksinya. Di sisi lain, anak buah Trey yang bernama si Hyde sedang makan pagi di sebuah restoran. Hyde terlihat sedang mengamati sekitar. Merasa sudah aman, ia langsung menempelkan bom di bawah meja makan dan pergi meninggalkan restoran tersebut. Mereka pun berkumpul dan langsung pergi ke lokasi. Scene berganti di mana Rosie berhasil menemukan markasi Trey. Rosie pun langsung masuk ke markasnya. Namun sayang, mereka tidak ada di sana. Gendati demikian, Rosie malah menemukan sebuah bukti, yakni sebuah kertas yang bertuliskan lokasi tempat Trey dan pasukannya melakukan kejahatan. Scene berganti di mana orang-orang tengah melakukan aktivitas transaksi di sebuah bank. Namun, tiba-tiba nih, suasana klise mereka dikacaukan dengan kehadiran Trey dan pasukannya. Mereka lantas menyuruh manajer bank yang bernama Randy untuk membukakan berangkas bank. Pasukan Trey yang bernama Luke langsung menggasak seluruh uang di dalam berangkas. Di sisi lain, Hyde yang sedang berjaga di luar tak sengaja melihat polisi yang sedang jajan donat. Ia pun memerintahkan rekannya untuk jangan terburu-buru keluar dari bank. Scene berganti di mana Mike menanyakan apa kasus yang membuat si Kenny bisa berada di sini. Kenny pun menceritakan jika dirinya adalah korban bullying di sekolah. Mike yang mendengarnya pun sedikit prihatin dengan yang dialami oleh si Kenny. Di sisi lain, Mike melihat ada mobil hitam di bank yang melanggar tata cara parkir. Ternyata, mobil itu milik pasukan si Trey. Lantas, Mike pun menghampiri mobil tersebut untuk ditindaklanjuti. Di utenan yang melihatnya langsung mempersiapkan diri untuk menghalau polisi. Trey pun menyuruh Hyde untuk segera meledakan bom untuk mengalihkan perhatian si Mike dan Steve. Orang-orang yang sedang sentap siang di restoran harus menelan pil pahit setelah bom meledak dan menghancurkan seisi ruangan. Seluruh polisi pun diminta untuk menuju TKP. Namun hal itu tidak memancing Mike untuk segera pergi. Di sisi lain, Ralston yang seorang kepala rumah sakit tengah sibuk menyiapkan beberapa peralatan medis untuk mengobati korban-korban terluka. Rosie yang mendapat kabar tersebut langsung bergegas pergi ke lokasi kejadian. Karena tidak ada cara lain, Hyde pun turun dari mobil dan langsung menembaki mobil si Mike. Mike pun coba memundurkan mobil sembari melapor ke komandan Horst bahwa ada penyerangan di sebuah bank. Kapten Horst yang berada di lokasi pemboman langsung menyuruh anak buahnya untuk menuju lokasi si Mike. Orang-orang di sekitar bank pun berhamburan menjauhi lokasi peperangan. Mike pun turun untuk menghadang si Hyde. Namun ada hal lucu yang terjadi. Dimana Steve terjebak di kursinya lantaran sabuk pengamannya macet. Kandati demikian, ia dapat mengatasinya dan turun membantu si Mike. Di sini, Hyde secara membabi buta menembak salah satu warga sipil yang sedang berlari. Trey pun keluar membantu si Hyde dengan menawan salah satu telar bank. Saat Steve mengamankan Kenny ke tempat yang aman, ia harus setelah tembak di bagian kaki. Mike pun membalasnya dengan menembaki beberapa bagian tubuh si Hyde. Hyde yang masih kuat lantas berlari menuju sebuah mobil dan membunuh pemiliknya. Dan langsung melarikan diri. Namun belum saja meninggalkan area bank, Mike berhasil menembak kepala si Hyde hingga tewas. Di sisi lain, Ralston semakin kewalahan dengan beberapa korban yang berdatangan. Ditambah, korban kembali bertambah atas kasus perampokan bank. Di sisi lain, sejumlah polisi berhasil tiba di depan bank. Trey dan pasukannya pun lantas melawan dan peperangan pun terjadi. Di lain tempat, Steve terlihat lunglai karena sadar darahnya semakin menurun. Kenny pun berusaha menarik ikatan dengan kencang untuk menekan keluarnya darah dari paha si Steve. Mike yang sedang mencari obat di bagasi hampir saja terkena peluru yang diluncurkan dari sniper si Luke. Di sini, terlihat Steve semakin melemas karena luka tembaknya. Namun, Kenny mencoba menyadarkan Steve agar tidak pingsan. Satu persatu, anggota polisi berhasil tumbang oleh Trey dan kawan-kawan. Di sisi lain, Lisa yang sedang menyiapkan mainan-mainan bayi mendapatkan SMS darurat untuk tidak berpergian karena sedang terjadi peperangan. Lisa pun panik dan langsung menelpon si Steve, namun tidak ada balasan. Di lain tempat, Steve yang merasa dirinya tidak akan lama lagi langsung meminta Kenny untuk merekam dirinya yang mengucapkan salam perpisahan kepada si Lisa. Tak lama, petugas medis pun datang ke lokasi kejadian. Hanson yang memimpin pasukannya langsung mencoba maju menyerang menuju bang. Melihat rekannya tewas tertembak, Hanson pun menyuruh anak buahnya untuk kembali mundur. Di sini, ia menghampiri Mike dan membantu mengevakuasi si Steve. Kenny yang ikut dari belakang hampir saja terkena tembakan. Beruntung, ia masih bisa menghindar dan lari berlindung ke dalam mobil. Saat dievakuasi, terlihat pandangan Steve mulai hilang dan ia pun pingsan. Tak hanya Steve, polisi wanita yang bernama Jacobs pun harus terkapar akibat terkena tembakan dari si Trey. Tak berselang lama, Mike berencana akan menutup area tersebut agar korban jiwa tidak semakin bertambah. Dan Trey CS semakin terkepung. Namun, ia teringat dengan keberadaan si Kenny yang sudah tidak ada di sisinya. Saat sedang mencari, Mike tiba-tiba dapat telpon dari si Lisa. Lisa yang menanyakan kabar si Steve langsung diberitahu jika Steve dalam kondisi yang kurang baik. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Lisa pergi ke tempat Steve dirawat. Scene berganti di mana bisa dilihat kondisi rumah sakit yang amat sangat sibuk. Steve pun tiba dan langsung ditangani oleh pihak medis. Tak berselang lama, Lisa datang dan langsung menghampiri Steve yang tengah terbaring lemas. Para tenaga medis pun kembali membawa pasien yang selamat. Jacobs pun memberitahu Lisa bahwa ayahnya selamat dalam peperangan tersebut. Namun, ia masih mencari keberadaan anak kecil yang dibawanya hilang dari lokasi. Ralston yang mendengarnya menyebutkan dengan haru jika anak kecil yang dimaksud itu adalah anaknya si Kenny. Di tempat lain, Kenny mencoba memanfaatkan benda-benda yang ia temui di sebuah mobil agar bisa mengisi baterai handphone. Saat berhasil menyala, ia pun langsung menelpon ibunya. Kenny pun langsung mengabari ibunya jika dirinya sedang berada di tempat yang aman. Ibunya yang khawatir pun langsung mengingatkan anaknya untuk berjaga-jaga sembaring menunggu datangnya bala bantuan. Scene berganti pada malam hari di mana sejumlah orang berkumpul di area yang dibatasi. Di sini terlihat Mike sedang menceritakan kronologi kejadian penembakan tersebut. Di sini, Kapten Horst mempertanyakan keberadaan si Kenny yang hilang. Horst yang terus memaksa Mike untuk mencari si Kenny membuat Mike hilang kendali dan berteriak jika menantunya dalam kondisi yang tidak baik. Rosie yang tiba di sana malah bersitegang dengan si Kapten Horst mengenai rencana penyergapan pasukan citre. Rosie yang sangat tahu cara berperang. Pasukan citre sama sekali tidak dipedulikan Kapten Horst. Scene berganti di mana tre dan kawan-kawannya sedang beristirahat sembari makan cemilan. Saat tengah berbincang, diketahui jika mereka ini adalah seorang mantan militer. Tre yang iba langsung menghampiri para Sandra untuk memberinya makan. Sampainya di sana, tre menghampiri salah satu Sandra sedang memainkan ponselnya. Hal tersebut lalu ditegur oleh si Randy. Tre yang marah langsung menembak kepala si Randy hingga tewas. Di sisi lain, tim SWAT tengah mempersiapkan diri untuk menyerang pasukan citre. Mike datang langsung memohon untuk mencari keberadaan si Kenny yang terjebak di area parkiran. Kapten Horst pun berjanji akan menyelamatkan si Kenny beserta para Sandra lainnya. Mike yang masih diambang rasa bersalah langsung mengambil senjata dan ikut mencari keberadaan si Kenny. Mike pun mencoba mengeceng senjatanya dan berhasil menemukan keberadaan si Kenny yang tengah linglung di dalam mobil. Scene berganti di mana tim SWAT sedang melancarkan aksinya dengan mengendap-endap di balik mobil dan tembok. Di sisi lain, pasukan Tre pun menyiapkan rencana dengan menyuruh para Sandra berbaris di belakang sniper si Luke dan mengikatnya. Mike pun langsung melancarkan aksinya dengan ditemani si Hansen. Pada akhirnya mereka pun berhasil mengamankan si Kenny. Scene berganti di mana para Sandra dipersilahkan keluar oleh pasukan si Tre. Saat berada di luar, salah satu Sandra memberitahu jika Tre memasukkan benda asing di dalam sakunya. Saat diambil, ia menyadari jika itu adalah bom. Saat akan dibuang, bom tersebut meledakan tubuh si anggota SWAT. Scene berganti di mana tim SWAT melemparkan bom asap dan peperangan pun terjadi. Entah apa strategi yang dijalankan si Tre. Luke dan Liu Tenang lantas nekat keluar untuk menyerang tim SWAT. Namun as, mereka harus tewas di brondol senjata tim SWAT. Di samping itu, Tre pun juga berlari keluar dari bank dan mencoba menyerang tim SWAT. Tre pun berhasil menumbangkan si Hansen. Ia pun berhasil menembak kaki si Mike. Tre pun mencoba mendekati Mike dan akan langsung membunuhnya. Namun tiba-tiba saja, Tre tewas ditembak oleh si Kenny yang mengambil senjata dari mayat si Hansen. Tim SWAT pun langsung membrodol senjata ke si Tre hingga dirinya dipastikan tewas. Dan peperangan pun berakhir. Di tempat lain, Ralston pun telah dipertemukan dengan si Kenny dan Lisa pun menghampiri ayahnya. Scene berganti beberapa tahun kemudian di mana Mike sedang pulang seusai olahraga dikejutkan oleh keluarganya. Yang merayakan hari ulang tahunnya. Mereka pun berkumpul bersama dan kebahagiaan pun terlihat menyelimuti rumah tersebut. Dan tamat. Terima kasih. Terima kasih.